Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya teman-teman Selamat berjumpa di channel kelas desain Semoga kelas desain ini Selalu Memberikan Ilmu-ilmu yang Bermanfaat Oke saya capai terima kasih kepada teman-teman yang masih stay Maupun yang baru bergabung Di channel kelas desain Oke video kali ini Saya akan coba Menunjukkan bagaimana cara menghitung sebuah luasan Yang Dari AutoCAD ke masuk Kedalam SketchUp Ya Di Di depan layar kalian Yang kalian lihat itu disini saya mempunyai sebuah perencanaan jalan Nah disini ada sebuah Saya plan Yang saya ingin Mau tau berapa volume Jalannya Karena disini nanti Menggunakan paving block Saya kira teman-teman Sudah tau apa yang mempunyai dengan paving block Nah disini Saya sudah copy keluar Jalannya disitu Saya akan Ilustrasikan disini Dan saya akan Menghitung berapa Luasan Ya berapa luasannya disini Oke Ini adalah luasan Saya akan menghitung luasan yang Akan di Rencanakan paving blocknya Dan tentunya ketika kita menghitung secara manual Seperti ini Itu sangat Sangat sulit sekali Dan agak ribet Dan memakai waktu yang agak Lumayan lama Tangan luas Selain Oke Dan biasanya disini Saya menemukan sebuah kasus yang sedikit berbeda Seperti biasanya ya Disini Biasanya ketika sudah dibuat arsiran Seperti ini Maka Luas area nya itu sendiri akan Kelihatan Saya akan coba cek di properties Tapi disini Informasi tentang area Itu tidak kelihatan Itu tidak terlihat sama sekali Nah Caranya Misalnya Contoh simpelnya sederhana seperti ini Saya akan coba buat kotak 4,4 Seperti ini Saya akan coba arsir Akan dikasih arsiran Seperti ini Nah disini Itu ketika saya klik Di informasinya disini Di bagian geometri Itu ada area Areanya 16 Ya Karena ini adalah 4 4 Ya 4 ke 4 adalah 16 meter persegi Nah sekarang Berbeda dengan kasus yang seperti ini Ya Kasus yang seperti ini itu Tidak kelihatan di bagian geometri nya Untuk area Salah satu Solusi Teman-teman mungkin Juga ilmu bagi Teman-teman sekalian Dan bisa langsung perhatikan Ini saya akan coba menghitung Melalui program Sketchup Ya Program Sketchup Oke Nah disini Saya sudah pindahkan File nya Karena ini Kenapa saya harus pindahkan Disini sudah banyak bergabung Berapa file yang lain Saya memindahkan Seperti ini Saya pindahkan ke dokumen baru Dan saya rapikan Seperti ini hasilnya Dan ini saya akan Import ke dalam Sketchup Oke Pastikan saya harus tahu dulu Ini lebarnya Sekian Ini Nanti Nanti Sketchup nya tidak salah-salah Ini ada 18 meter Ya Lebar 18 meter Kemudian Ini kita perlu cek juga Berapa Ini 2 meter ya Oke Untuk jadi referensi Contak di Sketchup ini sendiri Pastikan Ingat ya Ini adalah menggunakan Satuan Meter Jadi Nanti di Sketchup Juga harus meter Kita save As Terlebih dahulu Saya buat Namanya Perhitungan luas Puffing 23 Saya kasih Nama ya Kemudian Tipanya Saya save ke 27 Kemudian saya save Oke Saya akan buka program Sketchup nya Oke Saya buka program Sketchup Saya buka Kemudian Saya pilih meter Sopan meter Oke Baik Sekarang saya akan import File Saya ke file Kemudian import Jenis file nya Pastikan kita memilih AutoCAD file AutoCAD file Kemudian Di sini ya Ada perhitungan luasan Saya ke option dulu Ini saya checklist Preverse Ya Kemudian Unitnya Pakai meter Saya pilih meter ya Karena tadi Di sini meter Di Sketchup nya Serta itu Saya oke Kemudian pilih Nama file nya Import Import Plus Oke Seperti ini Oke Baiknya sudah masuk Seperti ini Saya copy dulu Ke Lain tempat Saya akan cek Lebarnya Apakah sudah sesuai Yang tadi Ini dua Dua meter Oke Sudah sesuai Ini delapan Oke Sudah sesuai Teman 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 Nah sekarang Ini saya akan Coba Buat kotak Seperti ini Kemudian ini Saya reverse face Kemudian ini Saya explode 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 Saya akan cek Oke Nah ini sudah Ya Kita akan coba Hapus bagian luar Saya akan coba Buat kebagian ini Informasi disini saja Ini sudah Oke Ini sudah aman Ya Cuma di dalam Cuma disini Masih Tamannya ini Masih Tergabung Dengan Tengsina jalan Saya akan coba Lain biasa Seperti ini Oke Sudah Coba Lain lagi Di posisinya Oke Tinggal di posisinya Saya coba Buat Lain biasa Ya Kita coba Buat Seperti ini Oke Saya coba Tarik Lain Kesini Juga Lain Disini Belum Ada Saya coba Tarik Saya Saya akan coba Rubah Jazznya Saya ke Camera Dulu Parallel Projection Di sini Ini Masih Bermasalah Ya Kita coba Rubah UCS Posisinya Bermasalah Dan coba Buat Kotak Dari Sini Ke Depan Oke Disini Belum Ya Kita coba Rectangle Berhasil Atau Tidak Oke Berhasil Oke Oke Sudah Berhasil Seperti Ini Saya Coba Kasih Material Untuk Taman Ini Adalah Taman Oke Ini Adalah Taman Sudah Ada Bundaran Bundaran Oke Kita Bisa Bundaran Taman Taman sekarang ini tinggal kita hitung luasannya seperti ini caranya dihitung luasannya Oh ini masih ada ya ujung harus luruskan dulu yang ini workers bantu seperti ini eh eh seperti ini sudah oke saya akan coba kasih material paving kira-kira dimana ya coba berikan misalnya contoh saja ya ini adalah pembuatan blog seperti ini sekarang pastikan disini tidak ada yang bocor ya nanti volumenya botol-botol noreng Oke kita coba klik seperti ini kita saya kesini dulu window default raih kemudian ini pastikan kita jenis nttc info ya kemudian short track nanti kelihatan kita ke ntt info eh kemudian nah disini sudah keluar luasannya areanya 9000 913 oke ini adalah luasannya sekarang coba kita buka war ini adalah luasannya saya akan ambil yang ini ya luasannya 99-13-51 saya akan coba import 99-13-51 saya langsung belaskan saja ya 14-52 nah luas paving biasanya ini ya eh saya panjangnya ini panjangnya ini panjangnya lebar 0,02 nah sekarang ini luasannya kita akan bagi 0,02 maka kurang lebih membutuhkan paving blok sekian buah ini eh lebih sepertinya adalah buah biji nah disini sudah keluar 495.700 paving blok dengan ini ya dengan luasan 9.014 seperti itu saya kira seperti ini ya semoga ini dapat membantu eh teman-teman dalam hal proses membuat sebuah perencanaan oke saya kira seperti ini cukup untuk materi kita kali ini semoga bermanfaat dan silahkan diperhatikan baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh